selamat menikmati bulat kembali secara sempurna maka sudah habis waktunya dan waktu sholat gerhana itu keluar sudah ketinggalan kalau matahari sudah terbenam dalam posisi gerhana walaupun gerhana tapi sudah tenggelam di ufuk barat sana maka sudah tidak bisa sholat gerhana lagi dan sholat gerhana rembulan itu sudah ketinggalan sudah habis waktunya apabila bulatnya matahari itu bulatnya matahari itu utuh terbit secara utuh bulat kenapa sudah habis waktu sholat sholat gerhana rembulan itu karena karena kekuasaan malam sudah sudah batal sudah batal itu sudah hilang tetapi sholat gerhana itu tidak habis karena rembulannya sudah terbenam tapi dalam posisi masih masih gerhana itu tetap boleh sholat kenapa? karena seluruh malam itu seluruhnya adalah kerajaan adalah kekuasaan rembulan apabila apabila di pertengahan sholat sudah utuh rembulannya sudah bulat kembali atau mataharinya sudah bulat kembali maka lanjutkan lanjutkan tapi dipercepat mohkabat itu dipercepat jangan lama baca sekian ayat sekian ayat tadi itu tidak lagi apabila ada orang apabila orang masuk ke masjid menjumpai ruku kedua bersama imam kan empat ruku ya sholat gerhana itu empat kali ruku dua kali rukaat tapi rukunya masing-masing dua di ruku ruku kedua dari rukat rukat pertama dia menjumpai imam disitu maka dia tidak ketinggalan satu rukaat berarti sudah ketinggalan rukat satu rukaat walaupun disitu ada fatih ada surat kenapa karena yang pokok adalah ruku pertama ruku kedua itu adalah adalah tambahan bukan pokok asalnya itu salah satu istisga'i faizah gharatil anhar wangkod wangkod adil amtar awan awin harat wanatun faiztahab buril imami ayak muron nasa awalan bisyami salah satayyamin ama ataku minal 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 shodakah wal khuruj minal madalimi wal tawbati minal ma'asi sekarang sholat istisga'i sholat istisga'i yang kedua adalah sholat istisga'i itu praktiknya begini apabila sungai-sungai sudah kering kemudian hujan sudah berhenti lama tidak turun hujan atau irigasi pengairan-pengairan irigasi pengairan sudah ambruk sehingga tidak mengalir ke desa ke desanya dirinya maka dianjurkan bagi imam mengistrusikan imam itu apa pemerintah ya pejabat pemerintah mengistrusikan manusia untuk pertama-tama sholat eh sholat puasa tiga hari dan melakukan sodokoh semampu mereka dan di di instruksikan untuk keluar dari kedoliman-kedoliman pada semua manusia jadi pernah mencuri barang orang itu kembalikan atau minta halalnya pernah mukul orang maka minta halalnya atau disuruh mukul sebagai balasan kemudian bertaubat dari semua semua dosa kemudian di hari keempat kan tiga hari berpuasa ya di hari keempat si imam keluar bersama masyarakat keluar ke lapangannya dan bersama orang tua-tua dan anak-anak kecil perempuan yang perawan yang muda-muda jangan ya dalam kondisi badan bersih kemudian yang dipakai adalah pakaian-pakaian pakaian-pakaian dapur jangan pakaian yang wah-wah yang mewah-mewah yang mahal-mahal jangan dan dalam kondisi merendah merasa hina merasa hancur dan dalam keadaan merendah kepada Allah beda dengan sholat hari raya hari raya itu pakaiannya harus yang mahal-mahal yang baru-baru sunnahnya ada yang berpendapat bahwa berpendapat bahwa dianjurkan binatang-binatang piaraan itu juga dikerahkan juga dikeluarkan semua juga ke lapangan ke tempat sholat di lapangan kenapa binatang-binatang harus diikutkan karena binatang-binatang itu sama-sama butuh sama-sama butuh air yang bernyawa itu semua butuh air jadi binatang karena juga butuh air sertakan sertakan keluar ke lapangan untuk sholat istisok itu walaupun binatang-binatang itu tidak mungkin sholat dan alasan kedua karena Rasulullah bersabda seandainya tidak ada anak-anak kecil yang menyusui seandainya tidak ada orang yang tua-tua rentak yang suka berhuku bersolat seandainya tidak ada binatang-binatang yang yang menggembala di rumput-rumput maka pasti adab Allah akan ditumpahkan kepada kalian semua dengan setumpah-tumpahnya seandainya di sholat istisok itu orang-orang kafir orang-orang non-muslim ahli zimah di negeri islam yang tunduk pada aturan-aturan islam tetapi mereka itu mutamai izin memisahkan diri tidak gabung ada tempat tertentu tidak di tempat sholat itu maka tidak apa-apa tidak dilarang orang-orang non-muslim itu ikut gabung di di sholat sholat istisok itu maka kalau sudah masyarakat sudah kumpul di tempat sholat atau di lapangan terbuka yang luas itu di lapangan kalau sudah kumpul semua maka dideng apa itu didenggungkan diadankan tapi adannya adalah as-sholat ujamiah as-sholat ujamiah kata madrinnya kemudian imam melaksanakan sholat bersama rakyat itu dua rokaat sebanyak dua rokaat sama dengan sholat tapi tanpa takbir artinya tanpa takbir yang tujuh dan lima itu jadi setelah Allah akbar takbir hati haram itu langsung doa iftitah kemudian fatihah kemudian ketubu khutbah ini kemudian setelah sholat imam baca khutbah dua kali khutbah diantara kedua khutbah itu harus duduk sebentar khutbah itu duduk sebentar akan tetapi beristighfar itu yang mendominasi khutbah jadi salah-salah khutbah astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim lebih berbanyak istighfar beda dengan sholat id banyak takbirnya banyak Allah akbarnya dianjurkan di pertengahan khutbah yang kedua itu disunahkan orang-orang itu membelakang kiblat menghadap ke timur kalau di Indonesia yang imam menghadap kiblat kemudian si imam memindahkan memindahkan serbannya serban yang dibahu itu di detik-detik menghadap ke timur makmum-makmum itu itu kiblatnya eh kiblatnya serbannya dipindah kenapa dipindah karena karena bertabaruk bertabaruk agar kondisi berubah serban berubah barangkali mudah-mudahan kondisi kekeringan ini berubah menjadi subur banyak hujan hal kondisi rasulullah melakukan itu jadi bagaimana memindah serban itu ialah posisi serban yang bagian atas itu dibalik ditaruh yang bagian atas dibawah ditaruh dibawah yang kanan dipindah ke kiri kemudian yang kebetulan di kiri dipindah ke kanan manusia artinya makmum-makmum juga demikian itu juga serbannya dipindah kemudian berdoa dengan dengan pelan kemudian imam yang menghadap ke kibirat itu menghadap ke makmum lagi ke timur kemudian imamnya akhiri khutbahnya serban-serban tadi yang dipindah posisi itu biarkan jangan dilepas sampai pulang hatta yang zioha sampai pulang lepas baju di rumah matanya ketika mereka melepaskan bagian dan berdoa